Penyusupan ribuan penjuang Palestina ke Israel, yakni Hamas, kegasa pada awal Oktober membuat militer dan badan intelijen Israel kewalahan. Lantas hal tersebut akan memicu tindakan saling menyalahkan atas kegagalan intelijen, yakni memungkinkan Hamas dan pejuang jihad Islam Palestina membanjiri perbatasan yang dijaga ketat Israel. Terkait hal itu, seorang pejabat intelijen Mesir menuduh kepada media bahwa Cairo mengirim pesan ke kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memperingatkan serangan ganas yang menimpa di Gaza. Namun pihak Israel meremehkan peringatan tersebut. Diketahui saat diperingatkan hal itu, Israel justru lebih fokus dengan situasi di tepi barat. Kantor Netanyahu menolak pemberitaan tersebut dan menyebutnya sebagai berita palsu. Bahkan kantor Netanyahu menegaskan bahwa sebelumnya tidak ada pesan atau peringatan terkait hal itu. Diketahui serangan tersebut kemudian memicu pertanyaan terkait ketidakmampuan Israel untuk memprediksi dan mempersiapkan diri menghadapi serangan tersebut. Ada pun serangan ganas amas yang berhasil menembus perbatasan Israel, menewaskan lebih dari 700 orang. Lalu dilaporkan lebih dari 2000 orang mengalami luka-luka. Dengan adanya hal itu, beberapa pihak menggolongkan serangan mendadak tersebut sebagai operasi penipuan yang berhasil. Lantas serangan yang gagal ditangkis itu memberikan kesan bahwa Israel belum siap untuk berperang. Sementara beberapa mantan pejabat tinggi Israel mengatakan kegagalan intelijen itu merupakan sebuah kegagalan yang besar. Kendati demikian, mereka menolak memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun mereka mengatakan hal itu harus dijadikan pelajaran dan segera mengambil tindakan. Selain itu, Israel dinilai perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem intelijennya. Meski demikian, kekurangan pengetahuan sebelumnya terkait rencana Hamas untuk melancarkan serangan, kemungkinan dianggap sebagai penyebab utama serangan mematikan terbesar terhadap warga Israel. Pasalnya selama beberapa dekade, badan intelijen Israel Mosad memiliki reputasi yang bagus. Yakni, intelijen Israel Mosad merupakan lembaga yang tidak terkalahkan. Namun, reputasi itu dipertanyakan karena serangan mendadak Hamas.